Intro Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah kunjungi aset wakaf Muhammadiyah Karimun Jawa Jepara Jawa Tengah Aset wakaf ini ke depan akan dijadikan fasilitas pendidikan untuk masyarakat Karimun Jawa dan sekitarnya Sesuai dengan keinginan Muhammadiyah Karimun Jawa yakni ingin berjuang di jalan agama Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng gelar kegiatan Focus Group Discussion atau FGD bersama pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah di Karimun Jawa Selain kegiatan FGD, PWM Jateng juga lakukan kunjungan ke aset wakaf Muhammadiyah yang berada di Karimun Jawa, Jepara, Jawa Tengah Aset wakaf dikelola oleh pimpinan cabang Muhammadiyah atau PCM Karimun Jawa Sebelumnya aset wakaf ini direncanakan akan didirikan pondok pesantren Namun hingga saat ini belum terrealisasi Ketua PCM Karimun Jawa menceritakan latar belakang berdirinya pondok pesantren ini Yakni Muhammadiyah Karimun Jawa ingin berjuang di jalan agama Karena dahulu transportasi untuk pergi ke Jepara sangat sulit Hingga mereka kesulitan dalam menuntut ilmu agama Ia menjelaskan bahwa pondok pesantren ini membutuhkan waktu 3 tahun Untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan atau IMB dan balik nama sertifikat Karena lamanya mendapatkan IMB maka banyak tenaga pengajar yang memilih untuk mengajar di tempat lain di luar Karimun Jawa Sehingga membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan tenaga pengajar baru Namun tidak membuat ia menyerah Ia terus sabar menunggu kader-kader Karimun Jawa selesai dengan studinya Untuk melanjutkan perjuangan Muhammadiyah di jalan agama Dengan rentana ke depan bangunan ini akan direvitalisasi menjadi fasilitas pendidikan untuk masyarakat Karimun Jawa dan sekitarnya Allah mudah-mudahan dengan doa dengan semua ini bisa terlaksana Juga harapan saya, harapan saya nanti Kalau ada bapak-bapak atau mahasiswa dari teman-teman mamah dia Ke Karimun daripada bertempat tinggal di mana-mana Kita fungsikan tempat ini aja Kita fungsikan tempat ini supaya lebih makmur Lebih bergembang lagi dan tolong Ini bisa di Ketok Tulake, ke teman-teman yang lain terutama Ya mohon doa resturnya dari seluruh PDM, Jepara, PWM, Semarang, bahkan BPPM Mudah-mudahan ini bisa menjadi pusat kegiatan pembelajaran Mudah-mudahan dulu karena tanahnya luas pak Dan fasilitas air dan apapun mudah Sekitar 1 sengah etan pak Mudah-mudahan besoknya ada amal usaha disini Mungkin universitas ataupun pusat semua satu rumah sakit Karena di Karimun belum ada rumah sakit Yaitu angan-angan saya dan teman-teman Mudah-mudahan di umur yang sudah seperti ini Mesti bisa melihat keberhasilan itu Paling tidak ya anak cucu Dan besok bisa untuk kepentingan umat Terutama gerakan mamah dia yang kita jalankan bersama Wakil Ketua PWM Jateng Muhammad Abdul Fattah Santoso Berpesan kepada PCM Karimun Jawa Untuk tidak berhenti berjuang dan terus berusaha Meraih cita-cita PCM Karimun Jawa Sehingga bisa menjadikan kibung ini lebih bermanfaat Mudah-mudahan apa yang menjadi cita-cita bapak Sebagai penggerak Muhammadiyah di daerah yang sangat terpencil Jadi jembar aja 2,5 jam loh pak Ini nanti menjadi lebih makmur Dan mudah-mudahan betul-betul bisa berkembang Menjadi amal usaha pendidikan atau apa saja ya Dari Aum Muhammadiyah yang memberi manfaat kepada masyarakat Khususnya di Karimun Jawa Selamat pak ya Jangan berhenti berjuang Insya Allah akan menolong ya Dengan cara yang perlu takdirkan Tim TV memberitakan dari Karimun Jawa, Jawa Tengah